Intro Oke hari ini kita akan cobain naik sepeda mobile naik mobile itu adalah salah satu aplikasi penyewaan sepeda yang ada di China jadi kita akan naik mobile itu warnanya oranye sepedanya bukan oranye yang ini nih tapi oranye kira-kira kayak gini nih kita akan coba sepedanya ini ada dimana-mana jadi kita nyalain dulu aplikasinya mobile unlock kita scan barcode nya nah sekarang kita tunggu dia akan terbuka sendiri waktu terbuka kita udah bisa pakai sepedanya ini sepedanya sepeda listrik dia ada GPS nya disini ada tulisan unlock ada durasinya harganya setengah jam itu satu remimpi atau satu yuan ini ada solar panelnya buat ngecas pokoknya kita bisa pakai dimanapun lalu kita lock lagi sepedanya kita taruh dimanapun bisa kita akan coba ya keliling-keliling oke kita mulai hai 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 kita mulai kita mulai di China ini kita sepedanya jalan disebelah kanan jadi beda sama di Indonesia ya kalau di Indonesia semuanya ke kiri kalau disini jalurnya terbalik kita semuanya pesepeda harus ambil jalur paling kanan nah kayak gini nih sepedanya agak kekecilan jadi kalau gue kayaknya kakinya agak mentok gitu deket kira-kira kakinya kayak gini mungkin kalau ini harusnya lebih gede sih ya harus ada kurangnya tapi gua kurang tahu ini pertama kalinya gue cobain juga mau baik ini kita bayarnya pakai WeChat pay atau Alipay nah buat kalian yang belum ada kita harus buka account WeChat pay kita bikin lalu masukin kartu debitnya harus pakai rekening bank lokal di sini nah kebetulan gua udah punya rekeningnya dari tahun 2013 tadi gua habis turut di bank tapi kayaknya tadi tadi sebelum temen gua ada yang mau bikin rekening di sini sih cuman kayaknya dia orang mewajibkan ada working permit atau kayak identitas lokal warga sini gitu jadi kayaknya kalau orang asing sekarang sementara belum bisa atau udah nggak bisa sepedanya enak juga enteng gitu gimana-mana ada ini juga mau baik orang mau baik lagi ini juga gimana-mana ada kita mau belok ini polisi nih oke kita belok sini dulu ini kurang gitu tertip juga ya mirip-mirip sama di Indonesia lah kurang lebih ini ojek nih yang oran-oran ini ojek jadi kita bayar langsung ke diver-nya oh gila juga tuh gila lihat kebut-kebutan gitu sambil terlaksan kayaknya mau lagi mau ambil gaji kali di sini kita harus minggir ke kanan nih kebetulan jalan ini satu arah sekarang gua lagi mau ke tempat temen gua kebetulan temen gua lagi di sana kita mau nyamperin kalau jalan kaki udah keburu capek kita masih mau jalan-jalan di sini belanja-belanja oke oke belok ambil kiri yaa yaa ya Tepen dulu, soalnya orangnya gini di dalem Kita mau samperin di seberang sana Oke Wah, salah lu Engga, aku baru cobain tadi Eh, ini ada durasinya tuh Gue udah 6 menit, 6 menit lebih Harganya 1, 1 yuan Udah jaraknya 867 meter Lu kemana aja kan gitu? Gue tadi cuma mau ke sini doang, nyamperin Mau cobain, soalnya kan jalan kaki jauh, gue cobain Ini kalo gue, kalo taruh sini aja langsung Kalau taruh, kita gak mau pakai lagi Kita harus lock Di belakang ada locknya Atau kita juga bisa lock dari Kayaknya gak bisa deh, disini ada tulisannya cannot lock Jadi kita harus locknya secara manual Di belakang gitu Di belakang ada kuncinya Disini Kita harus lock Kalau udah di lock, kita baru gak ditagi lagi Di account ini, soalnya gue ada account disini ada saldo Gitu Satu hari, berapa hari? Engga, setengah jam Oh 2.000, setengah jam Sejam Eh, setengah jam 2.000 kira-kira Kalo ini, lo udah lock Ambil orang lain punya bisa dong? Kalo gue lock, gue ambil sepeda lain bisa Misalnya yang Yang ini kurang enak nih Keras atau Atau joknya kurang empuk Gue bisa ganti Bisa taruh dimanapun Yang penting di lock Kamera mantap ya Barang-barangnya berhidup ya Iya Lalu parkir Parkir dulu Parkir dulu, parkir Parkir di mana? Taruh di standar Nih Kita lihat ya Di aplikasinya ya Gue lock di bawahnya Langsung berubah di aplikasinya Langsung ke update Review this trip Satisfied Fast to unlock Oke, submit Oke, jadi ini dia Sepedanya Jadi kesimpulannya sepedanya oke Buat kalian yang mau Jalan-jalan di China Kebetulan di Guangzhou Disini banyak sepedanya Ada dimana-mana Jadi kita gak harus jalan kaki gitu Jalan kaki kan capek Kadang-kadang Kalo taik taksi juga Terlalu deket Dia gak mau Jadi solusinya Kita bisa naik sepeda kayak gini nih Sepedanya cepat Dimana pun ada Kita bisa ambil Udah gitu murah juga Oke, sekarang gue mau ke tempat berikutnya Sampai ketemu di vlog berikutnya See you Setelah Nanti Tidak 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 Nanti Tidak 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 tunggu mau jalan dulu lagi loading nih nah ini 10 menit harganya 10 20 menit harga 15 30 menit kita pilih 30 menit harganya 20 bayarnya pakai WeChat ini nggak pakai cash kita masukin pin dulu oke beres nyala nggak udah nyala ngomongnya biru-biru nih gua juga mau 30 menit 20 jalan aku nyala nih lampunya berubah nih posisinya lebih tidur mantep udah pergi dulu Sub indo by broth3rmax